Kelahiran Israel telah menciptakan konflik berkepanjangan antara Arab dan Israel. Konflik bersenjata pertama antara Arab dengan Israel terjadi beberapa hari sesudah diproklamasikannya kemerdekaan Israel. Pada saat itu, Israel belum mempunyai angkatan bersenjata yang resmi dan hanya mengandalkan organisasi paramiliter seperti Haganah, Irgun, Palma yang berjuang tanpa komandan. Sementara bangsa Arab di Palestine juga mengandalkan organisasi paramiliter Futua dan Najada. Namun setelah itu, bangsa Arab didukung oleh negara-negara Islam seperti Irak, Jordania, dan Mesir untuk mendukung perlawanan Arab terhadap Israel. Namun pada 1967, bangsa Arab mengalami kekecewaan terhadap kekalahannya dalam perang melawan Zionis Israel. Kekalahan ini mengakibatkan beberapa wilayah Palestine diduduki oleh Israel. Semenanjung Sinai direbut dan diduduki Israel pada 8 Juni 1967. Kehilangan Sinai, Mesir menerima genjatan senjata. Pada hari itu, tentara Israel bergerak ke wilayah Jerusalem yang dikuasai Jordania sejak 1648. Tanggal 7 Juni 1967, Israel merebut dan memaksa Jordania untuk menerima genjatan senjata dalam tempo 132 jam. Sehari kemudian, Suriah kehilangan dataran tinggi Golan, sebuah dataran tinggi yang memisahkan wilayah Israel bagian utara dengan Suriah bagian selatan. Sehari setelah perang pecah, 6 Juni 1967, Israel merebut dan menduduki zalur Gaza. Perang selesai dan luas wilayah Israel bertambah 3 kali lipat.